Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat beriman Semua orang tua pasti mencari nama-nama dengan arti dan makna terbaik untuk putra dan putrinya Bagi umat muslim, teladan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW Banyak sekali orang tua yang memberi nama Muhammad untuk anaknya Dengan harapan agar elah bisa meneladani Rasulullah dan mendapat keberkahannya Ada juga yang berangkapan kalau memberi nama Muhammad pada anak maka anak tersebut akan masuk surga Namun bukan hal ini yang kita akan bahas Melainkan tentang adakah keutaman khusus bagi orang yang bernama Muhammad Dan apakah dianjurkan memberi nama Muhammad pada seorang anak Maka dari itu silahkan tonton video ini sampai selesai Agar tidak besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terdapat beberapa hadis yang tidak sahih Bahkan maudu atau palsu Yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW Mengenai keutaman bagi mereka yang bernama dengan nama Muhammad Bahkan sebagian hadis tersebut memberi ancaman Bagi orang yang tidak mau memberikan nama anak mereka dengan nama Muhammad Berikut adalah riwayat hadis tersebut Barang siapa yang mempunyai 4 orang anak kemudian tidak memberi nama salah seorang dari mereka dengan nama Muhammad Maka tidak masuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam hatinya Kemudian juga hadis berikut Barang siapa yang mempunyai anak kemudian diberi nama Muhammad dalam rangka mencari keberkahan Maka dia dan anaknya akan berada di surga Hadis di atas dinilai palsu oleh banyak ulama Seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Al-Qaim, dan ulama lainnya Bahkan hadis-hadis yang menceritakan tentang keutaman bernama Muhammad tidak sahih semuanya Saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Basrohim Allah menjelaskan Ini adalah hadis busta dan palsu Bukan perkataan Rasulullah SAW Bukanlah termasuk suna yang suci Semua hadis-hadis mengenai hal ini Atau keutaman bernama dengan Muhammad Tidak ada dasarnya untuk dibilang sahih Yang menjadi patokan adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Bukan mengikuti namanya Betapa banyak orang yang bernama Muhammad Akan tetapi kelakuannya tidak baik Karena tidak mengikuti ajaran Muhammad SAW Dan tidak patuh terhadap syariat Nama tidak mensucikan orang Yang mensucikannya adalah amal soleh dan takwa kepada Allah SWT Meskipun dua hadis yang menjelaskan keutaman Memberi nama anak Muhammad tersebut palsu dan lemah Bukan berarti tidak ada dalil keutaman memberi nama anak Muhammad Ada hadis lain yang menjelaskan Anjuran untuk memberi nama anak dengan nama para nabi Tentu Muhammad termasuk di dalamnya Hal ini direwatkan dalam sebuah hadis Riwayat Abu Daw Dari Abu Wahab al-Jusyami rodi Allah Ia berkata Rasulullah SAW Berilah nama kepada anak-anakmu dengan nama-nama para nabi Dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah SWT Adalah Abdullah dan Abdul Rahman Sedangkan yang di pertengahannya adalah Haris dan Hama Adapun nama yang paling kelek Adalah Hab dan Muroh Padisdiwayat Abu Daw Terkait larangan menggunakan nama nabi ini Para ulama masih berbeda pendapat Ada yang menyebut sudah dihapus Atau masih berlaku larangannya Hingga sekarang Pada dasarnya Memberi nama dengan nama Muhammad Memang dihancurkan Namun dengan dalil-dalil yang sahih Bahkan bukan hanya Muhammad Melainkan nama-nama para nabi Atau orang-orang soleh lainnya Dengan demikian Orang tua harus bijak Dalam memilih nama untuk anaknya Jangan sampai nama tersebut Membawa konsekuensi yang tidak diinginkan di masa depan Oleh karena itu Pilihlah nama yang bermaksana positif Mudah diucapkan Dan sesuai dengan budaya Serta nilai-nilai keluarga Anda Ingatlah Bahwa nama adalah bagian penting dari warisai keluarga Yang akan terus disandang oleh generasi selanjutnya Demikianlah penjelasan terkait Dengan memberi nama anak Muhammad Semoga dengan adanya konten ini Dapat menambah wasan dan pengetahuan Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keistimewaan 21 binatang Yang disebut dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!